Nah teman-teman ini anggur jenis Aromadilite Nah ini Aromadilite ya Saya mau info dia termasuk salah satu varian yang menurut saya ini genjah Ya jadi setelah stres air Setelah masuk pupuk generatif Terus stres air ya Terus kita pupuk lagi Ini seprut ya Ini rata-rata membawa bunga ya Dan lumayan banyak ya Jadi yang seprut ini rata-rata membawa bunga Jadi ini salah satu yang varian menurut saya ini rekomen Karena apa Tidak terlalu sulit dibuahkan Dia mudah berbuah Ya jadi Untuk teman-teman pemula Ini menurut saya boleh Di samping rasanya yang mantap Pokoknya Kalau menurut saya Untuk saya pribadi Ini lebih enak dari Jupiter ya Dari sisi aroma Kalau untuk dari ukuran ya Sama-sama kecil Cuman dia benar-benar gak ada bijinya Kalau Jupiter itu kan masih ada kulit-kulit bijinya ya Memang setelah Jupiter itu Cuman Masih ada kulit bijinya Kalau ini Kemaren ya Sempat berbuah bonus itu Dia gak ada biji sama sekali loh Dan untuk aromanya ya Ini enak Jadi menurut saya ini Salah satu varian Rekomen lah Untuk penghobi ya Tapi kalau untuk segi produksi Ya Kurang tahu juga ya Peminatnya banyak gak ya Karena ini kan Anggur kismis ya Kecil ya Tapi teman-teman saya Yang kemarin saya kasih coba Malah pada pesen sih Pada pesen sekilo-sekilo Ya itu Pengalaman Pribadi saya Ketika saya kasih Tester ya Untuk teman-teman Nah jadi ini Termasuk Varian yang Cukup Mudah dibuahkan Semuanya ada Bunga ya Kecuali yang Tersier baru ini ya Yang baru pembentukan Baru keluar lagi Setelah pruning Setelah seret air Nah ini Sekunder Buat pecah Dapat tersier baru lagi Oke Demikian Yang bisa saya infokan Ke teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih